Intro Akibat lahar hujan gunung api sinabung, 7,6 hektare lahan pertanian warga rusak dan bahkan terancam gagal panen. Kerugian para petani ditaksir mencapai hingga 340 juta rupiah. Inilah dampak laharan gunung api sinabung. Terlihat tanaman para petani tertimbun material vulkanik seperti batu, kayu, dan lumpur. Laharan dingin ini mengakibatkan sekitar 7,6 hektare lahan pertanian milik warga desa Kutambaru dan desa Sukatendal kecamatan Tiga Enderket Kabupaten Karo rusak parah dan dipastikan gagal panen. Sebagian besar lahan warga terdampak laharan gunung api sinabung adalah tanaman jagung, kopi, salak, dan tanaman muda lainnya. Ada dampak yang dialami oleh petani kita khususnya di desa Sukatendal, Kecamatan Tiga Enderket. Jadi kemarin kan kita sudah mulai ke lokasi. Jadi ada beberapa punggung yang terkenal termasuk jalung, ada cabai, ada kopi, ada jalung, ada bawang merah. Nah kemarin 6, jadi kita hitung kemarin sekitar 7,6 hektare yang semuanya khusus. Tingginya curah hujan yang terjadi di lingkar sinabung mengakibatkan ancaman laharan gunung api sinabung yang sangat tinggi. Warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di bantaran sungai lingkar sinabung apabila terjadi hujan di puncak gunung api sinabung. Dari Kabupaten Karo, Tim Toba TV melaporkan.